Dugaan motif lain dibalik kasus Subang, bukan cuma karena yayasan, Yoris harap Yosef dihukum berat. Motif pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti dan Amalia membuat Yoris terpukul. Tak cuma karena ibu dan adik tercintanya meninggal dunia. Yoris pilu usai mengetahui pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia adalah ayahnya sendiri, Yosef. Ayah anak satu itu pun langsung menangis tatkala Yosef ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Bak ingin mengulas kenangan selama dua tahun ditinggal pergi ibu dan adiknya, Yoris menebak nekak motif Yosef membunuh Tuti dan Amalia. Ternyata menurut Yoris, ada motif lain dibalik aksi kejam Yosef diduga menghabisi nyawa istri dan anaknya pada 18 Agustus 2021. Hal tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan istri muda Yosef, Mimin, dan dua anaknya, Arigi serta Abi. Apa motif lainnya? Dalam tayangan Insert TV, Yoris menahan tangis tatkala mengingat pembunuhan Tuti dan Amalia. Pria bernama asli Yoris Raja Amanullah itu lantas mengurai gelagat aneh sang ayah sebelum jadi tersangka. Diakui Yoris, Yosef selama dua tahun ditinggal Tuti dan Amalia bersikap tak wajar. Alih-alih mendekatkan diri ke anak kandungnya, Yosef malah menjauh dari Yoris. Dua tahun setelah kejadian, si pelaku ini diam-diam aja. Jadi enggak terlalu dekat, enggak terlalu dekat. Dia menutup diri, ungkap Yoris dilansir tribunewsbogor.com, Rabu, 25 Oktober 2023. Bukan cuma tak wajar, gerak-gerik Yosef juga diakui Yoris tampak aneh. Sebab kala diajak memburu pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia, Yosef pasti menolak. Yosef justru meminta Yoris untuk mengikhlaskan kasus Subang. Waktu itu, Yoris bilang, pah, kita cari yuk pelakunya. Yosef jawab, yang udah emaha udah, dia bilang gitu. Saya langsung marah waktu itu. Ini kan, yang meninggal, mama sama Amel, tegas Yoris. Lantaran hal tersebut, Yoris kini bisa menebak kenapa Yosef akhirnya jadi tersangka dan disangkakan pada pasal pembunuhan. Menurut Yoris, dugaan motif Yosef tega menghabisi nyawa Tuti dan Amalia karena ketidakharmonisan mereka. Diakui Yoris, keluarganya memang tidak akur. Bahkan Yoris menyebut ia dan adiknya, Amalia adalah korban broken home. Meskipun belum bercerai, Yosef dan Tuti disinyalir kerap bertengkar. Hal itu yang membuat Yosef lebih sering di rumah istri mudanya, Mimin ketimbang di rumah Tuti. Call Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.